assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bun aku mau sharing kembali kegiatan aku di pagi hari sampai sore nanti disini untuk pertama aku masak ikan pari dulu ya bun hasil belanja sore semalam ya jadi ini ada satu ekor ikan pari sekitar 7 on ya bun enggak sampai sekilonya aku goreng aja semuanya untuk makan kita di rumah nah ini dia bun ini ikannya enggak meletus-meletus gitu ya bun enggak kayak ikan leleh ya aku perhatikan jadi kayak lebih gampang ya bun masaknya dan ini aku sengaja masak di wok pan biar enggak lengket-lengket nanti aku angkat aku balik karena ya bun semoga aja ya Oh ya gimana nih bun kabarnya disana semoga dalam keadaan sehat ya semuanya bahagia selalu dan dilancarkan rezekinya amin 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 ya Allah tetap jaga kesehatannya bun buat bunda-bunda yang lagi kena musim hujan disana sama kayak kami juga di kota Medan jaga kesehatan semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya bun insyaallah amin ya oke ini aman Alhamdulillah ya bun dibalikan nggak lengket dan ini juga udah aku masak sampai dia tuh betul-betul kering ya bun untuk ikan parinya udah pernah coba belum sih bun masak ikan pari ah coba dulu komen di bawah ya nanya aku kelupaan kasih ini ya bun untuk nggak ingat nih ha di pertengahan jalan kasih bumbu marinasi garam sama kucit bubuk dan juga ketumbar biar lebih enak dan juga gurih ya seharusnya sih di awal tapi yaudahlah nggak papa di pertengahan jalan ya bun ya Oke tengoklah nih bun cantik dia kan udah kering dan minyaknya tetap cantik kuning inilah memang hikmahnya kalau masak di wok pan ya bun aku nggak tahu lah kalau di kuali mungkin udah agak coklat bukan bukan hitam tapi agak coklat ini di wok pan masih kuning dan juga bersih untuk minyak gorengnya selanjutnya disini aku tambahin lagi nugget ayam ini sekaligus untuk sarapan tambahan bekal abinya sama ade Zafira kemudian ini ada bayam di kulkas lumayan banyak jadi aku masa aja semuanya takut menguning ya bun udah tiga hari tanpa hari ya untuk bayam ini jadi aku rebus aja lah bun semuanya cuman rebus kasih garam udah sih gitu aja ya bun yang penting ada tambahan sayuran lauk hari ini Alhamdulillah oke lanjut ini setelah goreng nugget ayam kemudian aku aku tiriskan nah ini aku mau ini ya guna aduk-aduk tercampur rata aduk-aduk tercampur rata nah aku tadi sebenarnya di awal subuh tadi udah masa sambal merahnya ya bun biar agak cepet masak kali ini nah ini kayak agak kebanyakan takut kepedasan ya bun anak-anak jadi aku agak kurangin aja nah ini dia aku cumpungin ke sambal merahnya jadi sambal merah ini udah udah masak duluan ya bun ketika subuh tadi sengaja aku dahulukan jadi nanti enggak pala lama kali lah bun pokoknya ya gitu loh pagi-pagi agak rempong lah bun ya jadi kayak biar lebih cepet tadi masaknya sambalnya tuh udah mateng ya nasi juga udah mateng Alhamdulillah ini aku taburin bawang goreng atasnya nah ini dia aku pisahin sambalnya yang banyak ya bun biar enggak terlalu banyak kali nempel di ikan parinya oke lanjut lagi ini kita ini kita siapin bekal untuk abifatihah nanti aku kasih nugget juga dan itu tadi nuggetnya tinggal separuh ya bun tadi agak lumayan banyak aku bikin udah dimakan sama abinya ya sama de zafira juga ini bekal de zafira enggak ikan ya bun ya de zafira kalau minta bekal tuh maunya yang ringan-ringan entah telur mata sapi atau ayam goreng kemudian pokoknya yang ringan-ringan aja sayur pun dia nggak mau nah kayak gini aja lah bun nugget ayam nih aku bekalin untuk ade zafira ini ikan pari enak kali lah bun rasanya kemarin aku baru itu harganya Rp28.000 sekitar 7 on gitu ya bun sekilonya berapa sih lupa aku mungkin di atas Rp30.000 ya oh ya untuk ayam juga ada naik ya bun di medan ini karena kemarin banjir ini juga hujan-hujan terus ini ayam ada naik ya bun kemarin itu kan Rp22.000 23 sekarang 32 ayam sekilo di medan dekat rumah aku nggak tahu lah ya daerah lain berapa ya mungkin setiap daerah pasti beda-beda ya bun ya dekat rumah aku aja udah Rp32.000 ya tapi kayaknya nanti kita bakalan beli ikan aja lagi atau enggak seafood ya bun ya karena kayak agak bosan sikit ya bun makan ayam tapi anak-anak lah bun kasian ya bun awak makan ikan anak-anak tuh ini lebih suka ke ayam ya bun jadi ya kemungkinan beli ayam lagi tapi nanti untuk anak-anak aja ya kita ke ikan atau ke seafood lagi ya bun ya insyaallah kalau abinya ada gajian ya karena kalau udah nunggu gajian gini kan pengennya belanja tuh banyak-banyak ya kan bun pagi ini aku senang sekali bun rasanya karena cuaca cerat tidak hujan sebenarnya agak redup gitu ya kayak mendung tapi enggak hujan tiba-tiba terang gitu bun kayak panas Alhamdulillah ya bun jadi enggak ini ya enggak enggak hujan enggak banjir lagi rumah mama paling sekarang lama ayah itu agak-agak becek sikit lah bun tapi di rumah mama itu udah mulai agak kering lantai-lantainya Alhamdulillah dan ini lanjut di sore hari kita mau berangkat ke rumah Nenek Atoknya sebenarnya tadi pagi aku ke rumah mama ayah lagi ya bun cuman aku enggak sempet record ya karena sama kayak video sebelumnya aku beli makanan juga bubur mie dan lainnya kemudian ngobrol-ngobrol nanti sore datang lagi ya kata mama gitu bawa cucunya nah ini tengok nih ha ada Zafira semangatkan lo bun mau ke rumah Nenek Atoknya sampai begaya dia nih hahaha karena aku bilang ada nggak usah pakai gamis deh di sana BC aku bilang kan dia pakai gamis pakai budak tebel kali Oh jadi aku ganti lah bun kerudungnya nanti ya kayak agak sempit bagian wajahnya gitu ya nah inilah keadaan motor aku ya bolak-balik ke rumah mama kena lumpur ya bun ya sengaja memang belum ada aku cuci nanti Insyaallah hari Minggu atau hari Sabtu bakal aku cuci ya bun ya Nah ini ada Zafira sama kakak-kakaknya ini kita lagi nunggu abinya ya bun biar lebih enak bawa dua kereta karena biar lebih ringan aku bun kalau bawa semua itu kayak berat kali lah rasanya kami berempat naik motor ya makanya nunggu abinya nih bentar lagi pulang kerja dan sesampainya di rumah mama ini Alhamdulillah harinya cerah ya bun udah nggak terlalu becek kali udah agak ringan lah bun tapi barang-barang ini yang di luar ini taruh mama ya kata mama nanti bakal dibuang aja kemudian juga nanti kalau ada tukang ngangkuk sampah nanti mau dibayar berapa nggak tahu lah ya bun ya ini juga ada abinya banyak kali laga ya abinya ini Masya Allah nah ini tetangga aku bun depan rumah mama ini kawan-kawan aku kecil ya dia bangun rumah sendiri tengok tuh cantik deh bun bangun rumahnya kan besar gitu ya Allah salut aku sama kawan aku ya bun ya Nah ini kita dipanggil sama neneknya sama adik aku tuh panggilan uncu ya kalau aku sama anak-anak ya Allah Tuhanku tengok nih bun kasurnya juga ya spring bednya nah ini kan udah gak kering Alhamdulillah pokoknya seneng lah bun aku hari ini ya nggak hujan terus juga udah gak kering jadi tinggal beres-beres bersih-bersih tipis-tipis aja ya kalau ada nggak dipakai lagi nanti dibuang aja sama mamak ya bun kayaknya bakalan banyak mau dibuang kalau untuk barang elektronik kayaknya ini ya bun apa namanya kayak ada yang rusak gitu ya apa kulkas lah ya kita tengok nanti ya sama-sama Oke bun jadi kayaknya sampai disini dulu ya video aku ini ayah mau pangkas karena kan rambut aja udah panjang ya bun kayak di video sebelumnya mau pangkas ini barang Abi Fatihah nanti kita sambung lagi ya bun di video selanjutnya wassalamualaikum Terima kasih dah